selamat pagi ketemu lagi dengan saya Mr. Eric di betabusiness.com hari ini kita akan lanjut episode kedua dari cara optimasi medium untuk bisnis online kalau kemarin kita sudah bahas sampai dengan setting profile maka tahap selanjutnya kita akan membuat promosi dari bisnis kita nah tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul kemudian selanjutnya membuat deskripsi selanjutnya nanti membuat kontak setelah itu tag dan publish tapi sebelum ke sana saya ingin kasih tau dulu kepada teman-teman yang bapak ibu sekalian entah dimanapun anda yang hari ini sedang mengikuti sedang mendengarkan video ini karena ada masukan dari pendengar katanya videonya blur ya nah kalau blur jadi cara mengatasinya seperti ini perhatikan kalau di youtube anda di sebelah kanan bawah itu ada gambar gear ini kemungkinan dia blur itu karena quality videonya anda pilih yang tinggi ya jadi jangan auto jangan yang ini jadi pilih yang 480 kalau ada pilihan yang lebih tinggi silahkan dilihat di apa namanya video di youtube anda ya jadi biasanya sama sih pilih yang 480 seperti ini kan agak blur ya nah kita lihat bedanya nanti jadi kalau blur memang dia tidak akan kelihatan ya oke nah mudah-mudahan anda bisa ya di setting sorry ya di setting ini kemudian pilih yang 480 ya jadi biar bisa lebih jelas tulisannya oke nah itu dulu sampai di pengaturan videonya supaya anda bisa jelas oke nah kita lanjut ke optimasi yaitu halaman yang urutan ke 6 setelah kita tulis tadi setting di video pertama jadi kalau bapak ibu belum dengar di video pertama kebetulan dengarnya disini ya silahkan dengar dulu video yang pertama hampir nyambung ya oke kita lanjut silahkan buka mediumnya pastikan anda sudah login ya oke nah kalau sudah login perhatikan di sebelah kanan ini ada gambar klik ya di sudut sebelah kanan klik new story ya jadi kita mau posting kalau disini namanya new story oke perhatikan tadi apalagi kita akan membuat judul ya nah judulnya ini ya judulnya kalau kita perhatikan ini contoh ya kalau misalnya bisa kita perhatikan kalau misalnya disini ada judul judul kemudian nanti ada isi deskripsi disini ya nah judul ini bisa kita perhatikan kalau di google itu hanya ada 3 warna pertama biru hijau sama hitam ya nah judul yang ada disini itu akan dibaca warna biru ya kemudian kemudian yang hitam ini nanti sorry yang hitam di bawah ini adalah nanti yang tulisannya disini nanti kan kita praktekin ya jadi isi dari ceritanya nah yang warna hijau adalah url nya biasanya judul dengan url itu akan mengikuti oke langsung kita praktek ya oke contoh misalnya saya pakai ingat bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang kata kunci sebaiknya judul diambil dari kata kunci kemudian nomor kontak ditaruh di belakang nah satu judul ini biasanya tidak lebih dari 70 karakter ya jadi yang terbaca ini hanya sampai dengan sekitar 70 maksimal kalau kalau lebih bagaimana nah nanti kan seperti ini terputus ya di belakangnya jadi yang terbaca hanya sampai disini ya nah ini adalah judul kemudian di paragraf pertama anda kopikan ini ya ini sorry prosil botol plastik ukuran 250 mili kemudian ditambah dengan kata kunci yang lain tak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya adalah cara menginput gambar jadi begitu anda enter sebenarnya disini ada tanda plus disini kemudian anda klik nah kalau dia gambar bisa langsung klik ini kalau dia video bisa langsung diambil dari ini jadi kita gambar aja dulu oke gambar contoh oke kalau sudah masuk seperti ini tinggal anda pilih gambarnya ya jadi intinya tadi disini boleh gak lebih dari satu gambar boleh tinggal dimasukin jenis-jenis yang lain misalnya ya nah kalau sudah lanjut anda buat keterangannya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah memang nanti silakan Anda buat lebih jelas ya ini hanya contoh supaya mempersingkat waktu jadi kalau di pertemuan sebelumnya biasanya di awal saya selalu jelaskan bahwa sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya itu mulai dari kata kunci gambar, deskripsi jualan atau brosur kalau saya sebut gini adalah brosur jadi aturannya tadi sudah jelas bahwa pertama kata kunci jumlah karakter tidak lebih dari 70, kemudian membuat deskripsi ya jadi deskripsi itu ini deskripsi itu mulai dari sini ya sampai dengan ke bawah di baris pertama sama dengan judul tadi ya sudah dijelaskan di sini ya oke kemudian baris selanjutnya diitikan kata kunci ini kemudian memasukkan gambar tadi sudah kita praktekan boleh lebih dari satu gambar kemudian penjelasan dari produk atau brosur yang Anda jual ya nah selanjutnya Anda masukkan kontak contoh misalnya selanjutnya selamat menikmati 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 Jadi, bisa dipublish langsung, bisa diskedul. Nah, skedulnya tinggal pilih, ini ya, jadi tinggal pilih mau diterbitkan tanggal berapa, misalnya 25, 26, 27, jadi setiap hari bisa misalnya 2 ya. Tinggal diatur saja. Oke, nah ini saya langsung saja tidak skedul karena ini baru publish pertama ya. Kalau sudah tinggal langsung save. Nah, sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah langsung ya, sudah langsung on. Nah, Anda nanti tinggal melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya untuk melanjutkan, untuk menambah postingan baru sama seperti ini sebelumnya? Tinggal klik di sini, kemudian klik. New Story. Nah, ulangi lagi, seperti proses di awal tadi. Nah, untuk melihat tulisan kita yang sudah kita publish, lihat di klik, lalu di sini, kemudian klik di stories. Nah, inilah tulisan-tulisan yang sudah pernah kita buat. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jalan, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar, ya. Jadi, supaya bisa kami bantu. Sebenarnya masih ada hal-hal lain yang bisa kita optimasi di medium ini, tapi yang pasti 1, 2 itu sudah bisa dulu, episode 1 dan episode 2. Nah, episode selanjutnya sebenarnya masih ada. Nanti boleh kita bahas lagi di video berikutnya, termasuk itu tentang import dan bagaimana cara supaya bisa langsung kita posting juga ke social media lain, ya. Seperti ke Facebook, ke Twitter, supaya nanti bisa membantu promosinya lebih baik, ya. Oke, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, Anda boleh langsung klik di subscribe video ini, supaya nanti saya bisa bagikan terus, supaya Anda bisa mendapatkan terus nanti video-video pembelajaran tentang jualan online dari saya, ya. Jadi, Anda tinggal subscribe aja, supaya nanti kita bisa diskusi, bisa Anda mendapatkan video secara gratis, tanpa Anda ketinggalan nanti dari video-video yang sudah saya release, ya. Nanti tinggal subscribe aja di kolom yang sudah ada di sini, supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama dengan saya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.